Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ayo kita praktek caranya membuat hiasan dari origami berbentuk daun papaya Langsung saja kita eksekusi guys, ini satu lembar kertas origami Kita lipat-lipat jadi empat bagian terlebih dahulu Lipatan pertama, kemudian kita lanjutkan Lipatan kedua guys, kita rapikan Nah, kita akan pakai terlebih dahulu Untuk yang satu bagian ini Kita potong terlebih dahulu Kemudian setelah itu guys, ini kita buat lipatan lagi Posisi ini kita buat lipatan lagi guys Lipatan lebih diperkecil lagi Nah, setelah itu kita buka lagi aku balik Karena kita akan membuat lipatan Ini yang jatuh, ini yang Kemudian akan kita buat lipatan Sebelah kanan dan sebelah kirinya Kita buat simetris Kita rapikan seperti ini Kemudian setelah itu kita buka dan kita balik guys Maka nanti akan ada garis-garis seperti ini Kemudian garis ini yang akan kita pakai untuk membuat lipatan berikutnya Nah, ini yang sebelah kiri ini kita lipat seperti ini Kemudian hampir ditempelkan di garis yang tengah ini Jangan ditempelkan Tapi dimiringkan saja Setelah itu guys Posisi ini Kemudian kita gaduh nih Kita gaduh nih disini Kasih jeda Kemudian yang di sayap terakhir ini Ini kita lipatkan lagi Lipatkan Kemudian Digatuh ke lagi Nah Jadi nanti akan ada tumpuan-tumpuan seperti ini Kita rapikan Setelah itu mari kita potong Aku balik terlebih dahulu Kita potong Posisinya seperti ini Kita potong melengkung Menuju sudut sini Kemudian Hop Jangan sampai terpotong Hop Kita potong lagi Tipis banget Di sebelah sini Kita temukan potongannya Nah Kemudian Yang tidak terpotong atau tidak terpakai Ini kita buang Kemudian Sisa ini Kita buka guys Maka dia akan menjadi hiasan Daun Pepaya Kita buka Dan Wow Ini sudah jadi Hiasan kita Ini yang Merah Kemudian Ini yang Lidu juga Sudah aku bikin Teman-teman bisa bikin Yang banyak Dengan variasi warna Nanti jadinya Warna-warni Indah banget Gampang banget Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Dan kejajan tombol loncengnya Nantikan video-video Terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!